Direkturat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kementerian Keuangan RI Provinsi Jambi merilis realisasi penyaluran kur di Provinsi Jambi sebesar Rp3.587,53 miliar. Penyaluran ini diberikan kepada 40.561 debitor yang ada di Provinsi Jambi. Direkturat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kementerian Keuangan RI Provinsi Jambi mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR secara nasional tahun 2023 dengan sektor terbesar adalah perdagangan besar dan ECR sebesar 46,25 persen, disusul sektor jasa-jasa 24,49 persen, dan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 19,10 persen. Hal ini diungkapkan pada press conference rilis bersama Kinerja Ekonomi Regional Provinsi Jambi Triwulan Tiga tahun 2023. Senin 6 November 2023 Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi Burhani memaparkan secara proporsional berdasarkan porsi penyaluran Jambi yakni Rp3,59 triliun, terhadap total penyaluran nasional Rp178,2 triliun, dengan jumlah subsidi yang telah diberikan Provinsi Jambi adalah Rp569,81 miliar. Sementara itu untuk penyaluran KUR di Provinsi Jambi hingga 30 September 2023 telah disalurkan, dengan total sebanyak Rp3,587,53 miliar kepada Rp40,561 debitur. Penyaluran KUR tertinggi ada di Kabupaten Mori Jambi, dengan jumlah debitur sebanyak Rp6,033, dan jumlah penyaluran sebesar Rp532,25 miliar. Burhani menuturkan terdata dua sektor unggulan pelaku usaha di Provinsi Jambi, yakni sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, dengan jumlah penyaluran Rp2,307,58 miliar, serta diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, dengan jumlah penyaluran yakni Rp88,286 miliar. Untuk sebarang di Provinsi Jambi sendiri, KUR ini secara total ya, sudah tersalurkan Rp3,587 triliun tadi, terhadap Rp40,561 debitur. Dan kalau kita lihat penurut Kabupatennya terbesar itu adalah Kabupaten Mori Jambi, dengan penyaluran Rp532,25 miliar, dengan debitur Rp6,033 debitur. SMP-nya itu diikuti oleh Kabupaten-Babupaten yang lain. Terima kasih telah menonton!